Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, kebenegaan dan berpegang teguh pada negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI kepada anak didik terutama dalam meneradani Hari Sumpah Pemuda, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Purnama Dua Gombong melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-90 pada minggu 28 Oktober 2018. Upacara diikuti oleh seluruh guru, karyawan dan siswa-siswi SMK Purnama Dua Gombong sebagai pembina upacara Kepala Sekolah SMK Purnama Gombong Haji Sutopo HS. Selain upacara untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, tahun ini juga melaksanakan jalan sehat, lomba mewarnai untuk kaut dan festival kuda lumpeng di halaman sekolah. Bagi peserta jalan sehat yang beruntung, wanitia menyiapkan hadiah berupa kulkas, sepeda, televisi dan hadiah lainnya. Festival Seni Kuda Lumping diikuti puluhan peserta dari Kepulatan Gombong. Festival ini digelar untuk penuri-uri budaya Jawa. Agar menjadi juara, peserta harus unggul pada penulian meliputi gerak tari, yaitu wirogo, miromo dan wiroso, iringan atau irama, serta penampilan yaitu pola lantai dan kostum. Dalam kecepatan ini, selain dihadiri oleh komite sekolah, juga dihadiri mantan Wakil Kepulatan Jawa Tengah Haji Dr. Rathis Hiri Sujat Mewa MSI. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan baronsai. Dari Gombong, tim Liputan Rata TV melaporkan. Dari Gombong, tim Liputan Rata TV melaporkan. Jangan lupa curita, terpukar, terpukar, force内nya teromial served tratasi sidik exp sevi lima. Sekiranya tersebut ber parasit musnah perang cangung.